karena menurut saya pribadi weapon bintang empat itu jauh lebih gampang didapat daripada ketimbang untuk apa ini berfungsi untuk pvp sama pv nggak hoki juga sih saya sebenarnya nggak lihat ngebuwild sebenarnya yang ini Halo Halo berada Ren sister selamat datang di haboyama channel dan oke guys guys di video kali ini itu sesuai judul judul video dan judul thumbnail yang ditambah saya akan bahas tentang lebih worth it mana kita build bintang tiga atau bintang empat untuk free-to-play terutamanya free-to-play f2p f2p Oke langsung aja kita ke pembahasannya guys let's go Nah oke guys kalau saya ditanya lebih worth it build bintang tiga atau bintang empat untuk free-to-play nah jawaban saya itu sebenarnya ada dua guys yang pertama worth it kita pakai full bintang empat nah terus yang kedua itu lebih worth it kalau misalnya kita mix nah di mix di sini yang saya maksud kita untuk weaponnya kita pakai full bintang empat guys biar demik kita tetap GG dan untuk armornya dan lain-lain itu kita pakai yang bintang tinggi Oke alasanku yang pertama dulu kenapa kita pakai full bintang empat Oke sebelumnya saya tunjukin dulu ini perbandingan antara bintang tiga sama bintang empat nah disini kalau misalnya kalian lihat wipat itu dari basicnya itu udah bintang empat dan ini udah awakening 3 dan udah plus 11 Oke tp-nya disini 20k Oke sampai situ udah lihat kan udah udah tahu kan nah sekarang saya bandingin sama yang bintang tiga guys karena ini nah ini tua guildku kebetulan ngebuild bintang bintang tiga nih nih nah ini dia ngebuild yang dasarnya bintang tiga udah awakening empat dan plus 12 itu cp-nya tujuh rat 17k jadi perbandingannya itu sekitar tiga kelas dengan yang bintang empat jadi udah ketahuan kan perbedaan antara bintang tiga sama bintang empat Oke nah oke udah lihat kan perbandingannya nah cuma cuma sayangnya untuk ngebuild bintang empat terutama buat replyer kita itu harus sabar guys karena karena untuk awakening nya itu rada susah didapat terus juga kekurangannya kita ngebuild bintang empat itu di early game itu cp-nya kita akan ketinggalan sama yang langsung ngebuild bun bintang tiga lah langsung ngebuild bintang tiga gitu menurut saya itu wajar tapi di light game bintang bintang empat itu jauh lebih unggul dari bintang tiga karena kenapa bintang tiga itu ada masanya dimana cp-nya akan mentok atau buntu lah cuma disitu-situ tuh senangan kalau bintang empat itu masih terus bisa dikembangin terutama di bagian segi awakening ya karena memang awakeningnya susah sekali didapat dan dari perbandingan yang tadi awal yang saya kasih tunjuk antara weapon itu di light game yang itu equip bintang empat cp-nya bakal lebih jauh kalian udah lihat tadi perbandingannya kan bintang empat itu akan lebih jauh cp-nya dibanding bintang tiga guys terus yang udah terlanjur ngebuild bintang tiga itu akan kesusahan ketika dia mau beralih ke bintang empat contohnya seperti yang tadi tadi kutunjukin lah mana ya ini nih kalau kalian lihat dia udah ada ini firenya ada dua kan cuma sayangnya ini nyebut bintang bintang tiga dia ini free to play juga ya ini bintang lima yang ini bintang lima ini masih bintang empat saya yakin dia mau naikin 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 ke bintang apa bintang empat eh bintang lima weapon yang ini itu pasti udah kehabisan bahan dia masih udah kehabisan bahan jadi jadi ya susah untuk untuk nyari materialnya lagi kalau misalnya kalian udah terlanjur ngebuild bintang empat seperti itu tenangkan yang ngebuild bintang empat yang udah ngebuild bintang empat dari awalnya udah udah bisa ngegas terus guys tenangkan yang ngebuild bintang tiga itu masih sibuk untuk transit kayak dia tadi itu ketunjukin itu masih sibuk transit guys ya masih sibuk untuk ngumpulin bahan terus yang kedua eh di mix jadi weapon bintang empat terus armor dan lain-lain itu bintang tiga nah kenapa di bagian weapon saya pilih bintang empat karena menurut saya pribadi weapon bintang empat itu jauh lebih gampang didapat daripada ketimbang armor guys armor bintang empat ya nah lebih gampang gimana nih kutunjukin ya sejauh ini rata-rata event yang diadain seperti ini nih Kingdom Kingdom final rewardnya nah itu kita dapat yang bintang empat guys dan bebas kita pilih yang mana aja terus yang kedua itu kita ke shop eh di mana ah disini di shop itu final rewardnya kalau misalnya kita login 14 hari itu kita akan dapat lagi ekip bintang empat dan disini untuk ratenya rate weapon yang paling tinggi guys terutama tiga weapon ini ya tiga elemen inti ini nah itu lebih tinggi ratenya jadi kemungkinan besar bisa dapat weapon lah dari sini karena ratenya lebih tinggi seperti itu guys lebih gampang didapat dan kemungkinan event-event kedepannya itu akan seperti ini juga akan menyediain reward yang akhirnya endingnya atau final rewardnya itu eh weapon bintang empat seperti itu terus juga kenapa Armor saya pilih bintang tiga itu karena Armor bintang empat itu ada dua tipe nah saya contohkan ya Armor bintang empat itu ada dua tipe salah satunya aja lah helm lah helm nah ini ini bintang bintang empat ya terus yang ini juga itu bintang empat pertanyaannya kan terus kenapa kalau misalnya ada dua tipe seperti itu nah sekarang kita ke crafting lagi mana ya crafting langsung tele aja lah biar nggak kelemahan nah oke saya udah sampai di crafting Oke selanjutnya kita ke weaponnya nah di crafting ini ini kita butuh sekitar 200 kali untuk bisa dapat bintang empat kalian bisa lihat disini aja nah ini kita butuh 200 kali crafting untuk dapat bintang empat tergantung pas poin ke 200 kalian craftingnya di bagian mana kalau misalnya kalian crafting di bagian Armor ya udah bintang empatnya kalian dapat Armor yang Armor itu random karena ada dua tipe tadi itu masing-masing masing-masing ada dua tipe itu itu kemungkinan kalian enggak butuh itu senangkan kalau misalnya kalau misalnya di crafting ke 200 kalian crafting weapon itu akan worth it banget untuk ngembangin weapon kalian yang bintang empat jadi seperti itu untuk dapetin weapon bintang empat itu lebih gampang guys dibanding Armor yang kalian ingin yang kalian yang kalian mau nah terus ngebuild weapon bintang empat itu udah pasti guys udah pasti kalian bakal naik secara pelan-pelan tapi pasti pasti akan naik terus bintang empat nah terus pendapatku juga Kenapa saya pikir pilih pakai Armor bintang tiga kan karena efek awakening yaitu efek awakening ketingnya Armor kita lihat aja nih nah efek awakening nya itu berguna sekali untuk semua kelas untuk semua kelas ya misalnya contoh di helm sini di helm itu heal red sama shield HP Oke disitu kan terus di bagian sini damage taken nah ini ber untuk apa ini berfungsi untuk pvp sama pv jadi kalian worth it juga untuk ngebuild bintang empat sebenarnya bintang tiga sebenarnya kalau misalnya kalian ngincarnya di bagian pvp terus perbedaannya sama yang bintang empat Oke lah bintang empat memang defensinya memang jauh ya memang jauh perbandingannya cuma disini untuk awakening nya bintang empat sendiri itu cuma dari the make from monster guys bukan dari player jadi seperti itu jadi lebih worth it untuk awakeningnya bintang yang tiga makanya kenapa saya rekomendasikan untuk armornya aja itu pakai bintang tiga seperti itu di sini juga kalian lihat access rate dan untuk sepatunya itu move on speed nah ini sangat worth it semua guys yang untuk armor kalau misalnya mau dibandingin sama yang bintang empat yang udah saya punya itu disini ini cuma nambahin defense yang jelas awakeningnya susah banget untuk didapetin ini terus yang kedua ini the make from monster ya ini saya cuma hoki nggak hoki juga sih saya sebenarnya nggak lihat ngebuild sebenarnya yang ini cuma ya udah lah udah terlanjur terus yang ketiga itu ini kalau ini pasti saya akan pakai karena kenapa ini dibandingin sama yang bintang tiga saya rasa lebih worth it yang ini karena basic skill cooldown basic skill cooldown itu saya kombinasikan dengan weapon ku yang ini guys basic skill the make seperti itu saya kalau misalnya saya lebih fokus build ke ini yang daun-daun ini daun terus untuk sepatunya ini basic basic attack Everett nah ini bagus-bagus juga sih untuk sepatu jadi sih saranku kalau misalnya kalian mau buat ya antara dua ini ini wajib sih yang helm sama baju nah ini wajib kalian build nah oke seperti itulah perbandingan antara bintang tiga sama bintang empat ya kalau menurut saya seperti itu ya tergantung pilihannya kalian ya kalian mau ngikutin seperti apa saya cuma terima kasih dua taran itu saran menurut saya pribadi dan beberapa teman saya yang udah saya tanyain sebenarnya udah saya wawancarain ya jadi seperti itu guys videonya thank you karena sudah menonton kalau misalnya kalian suka kalian boleh like misalnya kalian tidak suka kalian boleh dislike dan jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe nya dan oke see you in the next video bye bye